Alhamdulillah Alhamdulillah Pemerintah tertinggi sekalipun Dari kelas RT Sampai presidennya mendengarkan Lawan nasihat Nasihat sidin Dari kelas kalangan apapun juga Sidin ini adalah Laksana matahari Yang menyinari alam semesta Itulah guru kita Syekh Muhammad Zaini Memenuhi kanan-kanan Mendengar kesahnya saja Cuma insya Allah Semuanya mendapatkan keberkahan Daripada sidin berat Karena keberkahan itu didapat Karena adanya rasa mahabah dan cinta Kepada sidin Juga Alhamdulillah Di bulan yang suci ini Ada bulan Isra wal Me'raj Perjalanan Nabi Muhammad Dari Masjid Al-Karam ke Masjid Al-Aqsa Nah jadi bila bulan rajak Di wadah kita Isra wal Me'raj Mahauli gurusukumpul Sepenjadi saja Mahauli kuitan Iyajua Mahauli pakaian Iyajua Mahauli mini Iyajua Mahauli datu Iyajua Mahauli siapa lagi Anggah Iyajua Sepupu misalnya Ada bedulung Iyajua Bini Anok misalnya Bedulung mati Iyajua Wahusnya Semuanya masuk Di dalam acara-acara Seperti ini Ini acara Laksana Kita menggoyang Akan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara beginilah Rahmat Allah Akan diturunkan Beberkahan sidin Akan diberikan Kenapa? Karena disini Kita sama-sama Berfikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Disini kita sama-sama Mengingat Allah Ta'ala Disini kita sama-sama Menguji akan bagi Rahmat Allah Apalagi syair-syairnya Sudah dibaca Akan tadi Nah ini luar biasa Benar Semuanya himung Semuanya senang Kenapa? Karena menyambut Bulan Isra wal mi'arat Yang mana Isra mi'arat ini Kada lain Kada bukan Adalah masalah Perintah Sumbah yang lima waktu Jadi kita jangan Toler lagi Untuk Sumbah yang Bila kademisa Belajar Lawan pengguruan Cara bakami Belajar juga Jangan Bersubah kami Tidak bisa Bersubah kami Tidak salah caranya Jangan Jadi kita pelajari Bujur-bujur Masalah Yesinja Masalah Bauduh Masalah Sumbah yang Ianya dalam Kehidupan ini Makanya Guru Sokumpul Bahari Sidin berda'wah Mulai Karaton Di Karaton Kada mencukupi Tempatnya Pindah pulang Ke Sokumpul Padahal Sokumpul Waktu dahulu Padang Gunung Karamuntik Tanah Kada daharaganya Disitu Impasi Pindah Kesana Bah 10 juta Semeter Bisa Kumpul Tuhan Dapat Dapat Berapa Borongan Amun Disini 10 juta 10 juta Semeter Duhulu Munggu ini 15 juta Bisa Kada Dajuan Enak Berjual Amun Disini Dapat Berapa Borongan Mungkin 10 Borongan Nah Apalagi Di hutan Sampai 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 Jadi waktu haulan Sibin makan gratis di mana-mana. Tahu di sini gratis? Gratis. Mawat seorang di dapur ya Allah. Mawat seorang di dapur gratis. Jadi waktu haulan Sibin semalam tanggal 5 rajap. Jamanah Nangjiara ke sekumpul itu makan gratis. Anda mengambil rawan. Haruan. Bukharing. Apa lagi? Intalo. Tak saksa hati aja. Makan sepuasnya. Karena menghormati. Hawal Al-Aribillah. Syekh Muhammad Zaini Abdul Wadi. Semalam hari minggu. Jadi orang jialahan. Rami mengawal masing-masingnya. Bah, coba kan ada musim Hawal yang itu. Berapa cil harganya? Ayah Allah. 75 ribu aja. Di kanal Sibin. Padahal di kampung 5 ribu aja. Sepiring menitok. Karena keberkahan-keberkahan yang dikasih Allah lewat seorang wali. Lewat seorang ulama. Maka semuanya jadi mudah. Orang buka tangan seberatan. Orang buka pintu seberatan. Menisah kumpulnya itu hal. Masya Allah. Lihat aja tahun ljudi. Karena ada hal. Bisa sampai ke sini orang dudukan. Nyatanya orang rumah juga duduk. Kenapa? Karena sudah tutup 2 tahun. Hawal si Dini kan tutup 2 tahun. Tahun tadi dalam tahun yang ini. Tahun dulu insya Allah buka. Orang yang menggunakan makanan gratis. Habis di sana. Orang yang berjualan. Habis juga. Jadi kedua-duanya habis. Boleh aja berjualan. Karena mencari napkah. Cuma harganya yang standar aja. Ada yang melarangnya. Musim Hawalnya. Ada yang melarangnya. Haral jadi penyakit. Jadi duit yang hasil berusaha itu. Yang berjualan itu. Pas kesan ini mengobati penyakit ini. Habis. Nah, pada daftar bapak. Karena membunguh di lawan jamaah si Dini. Jamaah Hawal itu kan tamu sih Dini. Tamu. Tamu juga harus kumpul. Yang jauh-jauh ini. Dilarangi. Orang makan nasi kuning asalnya 8 ribu. Atau 5 ribu. Dia andaknya 20 ribu. Dia andaknya 15 ribu. Padahal di sebelah. Entah lo imres pulang. Entah tambuk pulang. Ayo dua orang makan. Dilarangi orang. Haro. Garing orangnya. Habis duit. Nunggu usahnya itu. Tadi. Pas kesan. Ketulahan lawan. Lawan guru sekumpul. Jadi orang wali. Ini kan kalau dimain-mainakan. Kan ada kalau dimain-mainakan. Kan ada kalau dimanfaatakan. Kenapa? Membawa rahmat bagi orang. Yang bujur-bujur cinta. Lawan si Dini. Dan membawa siksa bagi orang. Yang mengulaki budaya. Lawan si Dini. Bahkan di antara. Karena guru kita. Guru sekumpul ini. Dipisahkan. Saking bakaramatnya si Dini. Ada orang yang pada patuh. Lawan guru sekumpul. Cuma mendengar guru sekumpul saja. Turun di bandara. Guru langsung. Menghantarakan ke sekumpul. Sekali diri hati. Nah ini orang yang menghantarakan aku tadi. Siapa ini orangnya? Iya. Ini yang dia oleh hari ini. Sikir. 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 Sampai ke situnya. Karamat Sikir. Luar biasa. Waktu orang tolak haji. Waktu orang siah. Kekamakam Rasulullah SAW di Madinah. Semasa Sikir hidup. Semasa Sikir hidup. Lagi dihinak kok ya Allah. Lagi dihinak. Padahal hidup. Ngalanya kan. Semasa Sikir hidup itu. Banyak di Madinah itu. Yang menyaksikan Sikir ada di sana juga. Di antaranya pimpinan. Pondok pesantren. Bahan Jaya. Masih hidup kok lah. Sikir langsung. Nampak kesanawan kita. Bip. Sikir bahwasannya. Udun pernah. Ano. Umrah. Melihat abang guru sekumpul. Bebacaan di meherak. Ngekak. Bira ubah di Madinah. Bagian tak gurah. Keduhani ulun ya. Sakali ulun takun. Ngekak. Ngekak. Sekumpul. Ternyata Sikir ada di rumah Sikir aja. Nah ini wali. Wah. Wali. Amun wala bang. Gak wala. Ada wala. Yang wala. Ini wali aja. Ngek wala. Siapa wali itu. Orang yang dibimbing. Untuk jalan kebaikan. Maka kita nih. Gak dibimbing ke jalan kebaikan. Ujung-ujungnya bisa jadi wali. Gak. Bisa bakar matah. Gak. Bisa terabang gak enak. Ya jadi burung. Kalau ingin sangkut. Ini yang listrik. Kira lah. Kalau konser. Nangkaya Nabi diisrakan. Dimeratakan. Lewat buruk. Nah buruk. Jadi buruk ini tunggangan surga. Tunggangan surga. Surga. Yang diadakan oleh Allah. Tala khusus. Untuk Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjid Haram. Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Naik langit pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ke tujuh. Ke lapan. Ke sembilan. Ke sepuluh. Abis ya Allah. Kan laluan. Begulik pulang. Artinya langit sampai tiga setuju aja. Tujuh ke lapan gak? Tujuh aja gak nih ya Allah. Lapan gak apaan ya Allah. Nah itu. Limbah langit yang ketujuh. Nabi Muhammad berjumpa lawan. Lawan bubuhan ambiya. Ambiya dan rasul-rasul. Sampai di betil namur. Salah imam. Salah imam. Salah imam. Lam mertakal bait al-ma'mur. Salah imam. Salah imam. Sumpah yang pulang Nabi di bait al-ma'mur. Mana andakan bait al-ma'mur ini? Ini Ka'bah. Di Mekah pas di atas kanit ketujuh. Itu bait al-ma'mur. Wadah bubuhan malaikat tawak disana. Ujian Nabi. Ujian Nabi ya dihulun na sab al-pam al-purna sab sab na'alab malaikat ya dihulun wala ya hurjun. Tujuh puluh ribu hari-hari malaikat masuk keluar. Masuk ada keluar lagi. Atau kita kan tawak di Makkah. Tuntung tawak keluar. Tuntung haji. Boleh kan. Wadah bubuhan disana. Disepak arak benerah. Boleh nyawa jawabannya. Seti makkahnya nyawa akan. Tapi amunnya di Betil-ma'mur sana seben hari tujuh puluh ribu malaikat masuk. Tawak disana. Ya dihulun wala ya hurjun. Masukkan ada keluar lagi. Ila yamil kiyamah. Malaikat. Malaikat ada bubentuk. Maka ya cahaya. Malaikat ini jumlahnya banyak pada manusia. Nih nah disini banyak malaikat nah hadirah. Buktinya seikung manusia rakib atib. Nah mencatat kebaikan. Mencatat kejahatan. Nah dua sudah. Dua atau tiga lah. Dua atau tiga lah. Dua aja kan. Ya Allah. Jadi bila kita berpenderbaik dicatat hasanah. Bila berpenderjahan dicatat sayiah. Kebaikan dan dosa. Nah bila dikirim. Jadi banyak malaikat itu. La ya adikuna ada duhum illallah. Tidak mengetahui jumlah mereka itu. Malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di bayi til ma'mur. Nabi Muhammad. Sumbah yang lawan bubuhan rasul disana. Kemudian si din akhirnya berjumpa dengan Allah ta'ala. Disambat Nabi salam dan tahiyatnya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyidatulillah. Ujar Nabi lawan Tuhan. Limpah itu dijawab Allah. Assalamualaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jibril di luar tuh udah mau masuk. Kenapa? Karena memang tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Wajah Jibril as'hadu an la ilaha ilallah. Wa as'hadu anna Muhammad al-Asulullah sampai akhirnya. Makanya sumbah yang itu makanya. As-salatu mi'rajil mu'min. Salat itu munajatnya orang mu'min lawan Tuhannya. Nah, kayak kita sumbah yang untuk Allah wa akbar. Kita minta sugih disitu. Nah, jadi orang sumbah yang ini amalan sugih. Rabbin firri, ampuni desa ulun, warhamni, sayangin ulun, wasgurni, wa'afini, warzukni, wahdini, wa'afini, 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 wa'afini. Sugih, banal. Jokirnya, nek. Bini, ampah, misalnya. Atau labih pada ampah. Apa buktinya labih? Bila diwarung jablahi, singgahinnya. Nah, itu buktinya labih. Sehingga dengan demikian, kesugihannya gitu. Lantaran minyak ada sumbah yang itu jadi siksa jalan minyak. Jadi istidrat, lanjuran, atau rojongan. Kenapa? Karena ini menyalahi aturan-aturan agama. Nabi dalam satu hadisnya menyatakan bahwasannya al-gina-gina nafas. Sugih itu adalah sugih hati. Mungkin kita ini orang sugih berataan, nek. Himung hati. Disuruhnya ayam ras, memakan. Disuruhnya haruan, memakan. Kadang anus haruan, tumpang dua, tumpang tiga, buduh hulu. Kenapa? Karena bisukan belum makan. Tumpang. Intalo, tumpang. Daging, tumpang. Ayam, tumpang. Kenapa? Bisukan belum? Belum makan. Bujur aja lah. Bujur aja gini ya. Ini tandanya kita sehat walafia. Ini tandanya kita normal. Coba orang yang berduit-berduit itu sepalingnya. Makan yang ini kadang awal. Makan yang itu kadang awal. Sarabahnya susah. Tapi amun kita gini. Nah, nikmatnya luar biasa. Dimana awak tak anda, tak gurih. Mengaruh pulang. Wah. Saking nikmatnya. Ini kenikmatan yang paling besar itu adalah kesehatan dan keabiatan. Percuma banyak bisi duit. Percuma banyak bisi motor. Nah, karak-karak. Korkunal diisi, Alphard diisi. Cuma garin ngurangnya. Garin ngurangnya. Kadangnya nyamanan. Baik ngang biasa aja. Ke Padang, berjalan, tulak. Ke Masigit, berjalan, tulak. Sehat. Sehat, kok. Sambil olahraga. Mau keadaan mawai. Sambil olahraga barangnya. Ya Allah. Sambil olahraga. Mau keadaan mawai. Barangnya keadaan. Ya Allah. Anda pemotor. Keadaan barangnya. Anda pengendalian. Keadaan barangnya. Mau keadaan mawai. Sambil olahraga. Sehat, awak. Awak sehat. Dah. Makanya, pian. Namunnya sehat. Kalau kawin pulang. Kawin lagi para kamu. Lalu, lagi pulang. Lalu, baruman gak? Lalu sekali empat, kayaknya Siden. Kalau ada yang ini, ya Allah. Karena tahu kan. Ke sepak amas, Siden gak? Ke sepak intan, gak? Siden gak? Sekalinya intan beginjol, ya. Siapa ngarangnya dia? Intan Purna Masari. Oh, cukup aja. Intan Purna Masari ngarangnya. Jadi, yang namanya sukih itu. Ya Nabi Al-Gina. Gina nafas. Orang itu senang. Orang itu bisa ketawa. Orang itu bisa ceria. Orang itu bisa bergaul. Orang itu bisa sholat. Orang itu bisa beribadah. Itu orang sukih. Walaupun rumahnya sederhana banal. Walaupun pakaiannya sederhana banal. Akan tetapi, ini salah banyak. Laksanaan pun ini dunia. Anda kesana, rame ini. Anda kesitu, rame ini. Tetamu orang, rame ini. Coba mengurang-urang nam. Bos-bos itu. Ada pengmanuakan lah. Takutan dimintai orang lah. Duit kayaknya. Takutan dimintai orang sumbangan lah. Kayaknya ini. Kedepi juga bos kalau disini lah. Sehingga dengan demikian. Allah Ta'ala anugerahkan kekayaan-kekayaan hati itu lawan orang-orang yang ia cintai. Nih, nah kayak kita nih. Insya Allah dicintai oleh Allah. Kenapa? Buktinya kalau terduduk disini kita. Coba Tuhan gak ada cinta, kenapa terduduk? Disuruh buri gak? Atau disuruh ngapa? Kan sarabannya hidup. Jadi hidup ini dibuat himung aja. Saratnya himung. Eh, saratnya orang panjang umur. Himung hati. Saratnya orang berpenyakitan. Berpikiran. Banyak pikiran. Lihat orang bisi harta. Dipikirkan, lihat. Kenapa? Kepikiran ya. Bisi bini anung kepikiran kalau ditutui kawan. Ada orang kata kawan namun utuh ya kayaknya. Ya mau anak itu tak? Nah. Udah kawan. Haurinnya nunggu bini. Tuparaki kan bininya. Keputuh ya kayaknya. Mau tak? Makanya arti-artis. Ya walaupun di TV tak. Sini kira-kira kalau artis lah. Ada lah artis lah. Hahaha. Allahuakbar. Makanya Syekhuna Muhammad Zaini Abdul Ganing itu orangnya orang yang paling suki seduniaan. Kenapa? Murek banyak diisi sidin. Presiden datang kewada sidin. Satu-satunya acara yang didatangi presiden. Presiden itu kan ada diundang. Kita misalnya mengadakan maulib al-Habsi atau mengadakan acara Islam yang erat. Kita mengundang presiden datang sidin harat banar. Kada usaha presiden Sayyidi Mansur atau diundang datang harat banar. Kita misalnya acara mengundang bapak bupati hadir sidin harat banar. Atau sudah? Kenapa? Mau hadir? Cuma aman sudah duduknya rasa awam. Cuma yang memimpinnya kadang memandang Madura Bugis Kadaya Kabata Nang ianya sayang lon rakyat gitu Nang ianya Amun bubuhan seorang juga cuma menindas lon rakyat yang terpercuma papadaan juga yang menyikut papadaan juga yang menyakiti musim Belanda bahari musim Belanda tetamui lah tetamui lah tetamui menyiksanya luar biasa masyarakat Indonesia ini luar biasa menyiksanya menyakitinya kerja paksa atau segalanya tapi ini papadaan kita juga namikinnya kita kita bagus orang pada orang seorang namikin seorangnya ibaratnya musuh dalam selimut musuh dalam selimut siapa? Bini dalam selimut Bini ya Allah ada orang dalam selimut Bini ya Allah laki bini laki jadi sampai Nabi Muhammad menghadap hadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya diwajibakan sumbah yang lima waktu lima waktu enam waktu lima aja 6 kebanyakan lima waktu diwajibakan Tuhan segala penghormatan ya Allah milikmu segala pujian ya Allah milikmu ujar Allah lau Nabi atas engkau wahai Nabi Muhammad keselamatan dan kesejahteraan nah dijawab Allah jadi intinya malam ini kita berkumpulan kita kadang-kadang panjang lebar pengajian karena kalau sudah lapar ya Allah masih bungkus buka aja bila kurang bila di luar banyak aja lebih hangat sehingga dengan lirgin kita ambil hikmah pembacaan yang singkat ini mari kita selalu mentajimkan guru kita guru sekumpul kita hauli terus si din amun ada rezeki keluar akan kita hauli si din seapa kemampuan kita kita sumbang sumbang kadang-kawas sehikung sapi sehikung ayam kadang-kawas sehikung ayam sebigi intalo kadang-kawas sebigi intalo umpat memakaninya barang itu paling ada ayamun kada dimakani basi ya enak basi mau bajer baik dimakan menjadi ibadah kita sumbang yang kawak lantaran makan kita berserawat kawak lantaran makan jadi tenaga kita ini lantaran kita makan-makanan halal menjadi nilai ibadah di sisi Allah ta'ala kita makan berbacaan Allahumma bariklana pima rajabtana wakina aja benar ya Allah berkatilah yang engkau rizkikan daripada rizki-rizkimu dan peliharalah aku dari api naraka bacaan dua makan intah untuk makan kita berbacaan pulang alhamdulillah alladzi amani wasaqani segala puji bagi Allah yang memberiku makan dan memberiku minum sahabanya diajari nabi kita bacaan bacaan yang bagus itu itu tanda syukur kita kepada Allah la insyaqartum la azidam walain kapartum inna adabi la syadid ma'itum 17 tahun sudah berusaha kumpul meninggalkan kita cuma rasa hidup aja hari-hari maulid sidin dibuka orang kada bosan hari-hari disetel menakib sidin kada bosan malam tadi di kampung sebelah haulang sidin siang tadi di kampung hidanya haulang sidin imbah asar dihiga sidin malam ini disini isok imbah subuh dimana haulan guru wajah selajar islam kenapa orang sudah mendapatkan kecintaan daripada Allah sehingga makhluk beratannya cinta orang sidin orang namanya rahi sidin ketulahan jadi kubah yang paling harap seduniaan kubah paling harap kubah wali ya kubah guru sekumpul bang yang wali ada di makrah kalah loran kubah sekumpul yang wali ada di madinah kalah loran kubah sekumpul yang wali ada di mesir kalah loran kubah sekumpul harap bangunannya itu bahkan datuk kelampayan pun kubahnya harap kecucuan sidin nah kelampayan harusnya jauh-jauh itulah manusia ini sangat cinta benar lawan lawan sidin mudah-mudahan kita seberatan mendapatkan keberkahan sidin dan mendapatkan keberkahan nabi muhammad s.a.w. rabbana taqabbal minna inakan tasami olalim wa tuba alayna ta'waburahim mudah-mudahan hajat di sini dikabulakan Allah mudah-mudahan yang sakit disihatakan mudah-mudahan yang belum bebini kau bebini mudah-mudahan yang belum banak bisa banak mudah-mudahan subhanahu wa ta'ala selamat dunia akhirat umur panjang dalam keadaan iman dan taqwa sehat walafiyah kemudian dimatikan dalam keadaan husnul khatim ahkainanya bijahin nabi wa alim nabi wa s.a.w. ala s.a.w. ala s.a.w. ala s.a.w. alhamdulillahi rabbil alamin terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh